Kita ke Makassar, sidang putusan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT. Abu Turs terhadap agen, mitra, hingga peserta umrohnya ditunda pengadilan Niaga Makassar. Akibatnya puluhan perwakilan pun kecewa, mereka pun hanya bisa pasrah menunggu keputusan yang diharapkan adil. Inilah suasana ruang sidang Harifin tumpah pengadilan Niaga Makassar. Lebih dari 20 orang perwakilan peserta umroh, agen, dan mitra, korban PT. Abu Turs dari 15 provinsi pun lesu saat mengetahui sidang keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU di Tunda Majelis Hakim yang dipimpin Budian Syah dan didampingi hakim anggota Bambang Dircahyo dan Rika Mona Pendegirot. Sebab hingga kini, pihak PT. Abu Turs belum juga memberikan catatan perdamaian. Sementara perwakilan ini harus mengeluarkan biaya khusus untuk hadir. Sementara pengurus PKPU meyakinkan, sidang putusan baru akan bisa digelar 2 bulan ke depan atau 18 September mendatang. Diakui, PT. Abu Turs belum mampu memberikan jawaban yang mengembirakan kepada peserta umrohnya. Pihak Abu Turs sedang membuat terakhir perdamaian. Sehingga karena itu menjadi terakhir perdamaian. Perdamaian ini kan menjadi roh daripada PKPU. Untuk itu, setelah kami diskusi dengan Pak Diris, setuju dengan perpanjangan waktu 60 hari. Hari kita akan, kami akan sidang lagi tanganlah hari Selasa, 18 September 2018. Adapun data tagian total dari PKPU mencapai 1,5 triliun rupiah. Seiring sidang perdata ini, Hamzah Mamba, bos PT. Abu Turs juga sudah ditahan dalam kasus penipuan serta tindak pidana pencucian uang oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Ia langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Makassar. Sementara itu, berkas kasus penipuan dan pencurian uang Abu Turs and Travel sudah masuk ke tahap pelimpahan ke Kejaksaan. Sehingga bos Abu Turs, Hamzah Mamba, harus dimasukkan ke rumah tahanan kelas 1 Makassar. Hamzah Mamba tiba di Kejaksaan Negeri Makassar, Jalan Amanah Gapa, Jumat Siang. Ia dikawal sejumlah anggota kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan staf Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Selain bos PT. Amanah bersama umat Turs Travel ini, sejumlah tas koper, kardus, dan kota plastik berisi barang bukti dugaan kejahatan penipuan maupun pencucian uang diserahkan. Penyerahan dilakukan ke Kejaksaan Negeri Makassar lantaran lokasi utama terjadinya perkara di Makassar. Penyerahan ini juga bertanda tahap persidangan akan dimulai. Hamzah Mamba resmi ditahan di rumah tahanan kelas 1 Makassar Jumat Sore. Dengan diserahkannya berkas Hamzah Mamba, penyidik menyisakan tiga berkas lain berikut tersangkanya. Pak Direktur dari PT. Amanah bersama umat dilakukan tahap dua yaitu penyerahan tersangkanya dan barang bukti. Nanti kan prosesnya pasti akan dilintakan ke pengadilan. Kita berusaha ikuti proses yang ada sesuai dengan mengubah. Terima kasih telah menonton!